Saya nanya mama saya, mertua saya, Ma, gimana caranya dapat umrah gratis nih? Ini buku siapa? Buku saya. Ternyata mama sudah mendaptar paitren lebih dahulu. Mertua saya mendaptar paitren setahun yang lalu. Tapi saat itu hanya makin saja. Belum tahu potensi penghasilan. Belum tahu berubah nasib seseorang. Belum tahu seseorang hijrah supaya orang berkembang lebih baik. Setelah saat itu saya baca. Mama saya yang gak mudah. Ma, gimana caranya, Ma? Untuk umrah gratis. Jawabannya, embuh. Aku orang mudah. Padahal baik-baik. Apakah berarti di situ? Enggak. Akhirnya mama saya bilang begini. Mas, ayo. Hari ini jam 2. Ada pertemuan di Semarang. Mas Bawad ikut. Nanti tak ketemukan dengan pimpinan tertinggi Presiden NRT, Pak Udi Hananto. Tepuk tangan dulu. Saya tidak menambahkan dan mengurangi perjalanan hidup saya kenal pimpinan, Pak Udi Hananto. Ketika saya membohong, itu saya dusta. Ketika dusta, saya akan dosa. Ketika dosa, pejegi saya akan macet. Ini saya cerita apa adanya. Ketika, Bapak Ibu, setelah saya ikut acara begini, ya, Bapak Ibu. Cuma saat itu agak kecil saja momennya. Saya lihatin Pak Udi presentasi. Menerangkan tentang pay-prime, Bapak Ibu. Saat itu juga, saya langsung klik. Subhanallah. Ini perusahaan yang luar biasa, yang insya Allah berkah, dan akan membawa kebaikan dunia akhirat. Dalam hati saya begitu, Pak Udi. Setelah selesai presentasi, pertanyaannya. Kira-kira, kan saya tidak bawa uang. Saya pakai motor buntut, saya itu membocengkan mertua saya. Saksinya Pak Udi Hananto. Naik motor. Untuk otok-otok-otok gitu. Yang pertanyaannya setelah saya melihat presentasi Pak Udi Hananto, terbuka pikiran saya, termasuk bagaimana bisa mendapatkan umroh dati saat ini. Peluang ini kalau tidak saya ambil, berarti saya tidak hijrah. Minat dulu, mak ilan dulu. Saya akan tersensak dulu. Saya akan berdiri di sini kalau saya tidak akan mengambil peluang itu. Peluang akan datang sekali saja. Nah, saat itu Bapak Ibu, pertanyaannya.